Kepada teman-teman Kristen bahwa sesungguhnya kitab suci agama Islam itu cuma satu yaitu Al-Quran. Ada pun hadis itu bukanlah kitab suci bagi umat Islam. Silahkan kalau ada disini yang mau menyaikan masalah hadis apa kitab suci, saya rasa semua umat Islam disini akan menjawab bahwa hadis itu bukanlah kitab suci. Hadis itu bukan kitab suci, berarti Anda telah menolak Muhammad loh. Enggak, hadis itu bukan kitab suci, bukan berarti menolak Muhammad, memang hadis bukan kitab suci. Kitab suci umat Islam itu ada contohan. Anda tahu gak ada hadis yang mengatakan siapa yang menolak sunahku, neraka jahat nama tempat suci. Aduh, arti kitab suci aja gak paham ini orang. Begini Bang Duren, apapun yang Bang Duren sampaikan mengenai itu, yang jelasnya saya sudah sampaikan dan tegaskan bahwa kitab suci umat Islam itu cuma satu yaitu Al-Quran. Untuk mengerti Al-Quran perlu hadis enggak? Pertama, ya gak mau pakai hadis. Bagaimana juga kalau tidak pakai tafsir? Tujuh? Fokusnya ke kitab suci masing-masing, baik itu Alkitab maupun Al-Quran, membahas tentang moralitas. Gitu aja ya. Enggak, dijelaskan dulu muslim itu kenapa gak pakai hadis. Kenapa? Kenapa? Alasannya apa? Sampai kita tahu. Ini gini ya, misalnya kalau kami pakai Barnabas, kalian pasti gak cuman. Saya tidak bilang tidak mau pakai hadis. Saya bilang begini, berikan, bikin kesepakatan, perdebatan moralitas itu apakah antar kitab suci tidak atau di luar kitab suci. Sepakati aja dulu begitu. Kalau di luar kitab suci. Gini Pak, saya mau nanya, hadis itu, kedudukan hadis itu bagaimana kalau di timanan? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya, sahabat-sahabat. Dan juga terima kasih karena kita telah diundang di sini membahas tentang moral. Puji syukur kami sebagai umat Islam, kepada Allah SWT, dan juga salawat serta taslim pada injungan kami, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berbicara mengenai moral, berarti kita berbicara mengenai hal yang terkait dengan kelakuan, akhlak, atau kewajiban di dalam beragama. Dalam inti, dalam pembelajaran moral, yaitu terkait dengan sikap dan juga cara berpikir, ditopang oleh kitab suci. Nah, ini terkait dengan apa yang kemudian sahabat minta kepada kami untuk membahas tentang moral berdasarkan dengan Al-Quran. Jadi di dalam terkait dengan akhlak ataupun moral atau etika, bagi kami umat Islam itu diajarkan beretika di dalam bertuhan. Mendudukkan Tuhan kami sebagai satu-satunya Tuhan, dan tidak kemudian menyandingkan Tuhan kami dengan makhluk, itu adalah moral yang utama. Kemudian yang kedua, di dalam pengajaran Al-Quran, moral itu didukung dengan kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri berupa syariat. Karena kelakuan manusia tentu tidak terlepas daripada hukum yang termaktuk dalam kitab suci. Nah, karena itulah kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kami tentang kesabaran, tentang amanah, tentang memberi maaf, tentang kejujuran, tentang istiqomah, syukur, dan seterusnya. Karena itulah kemudian di dalam Al-Quran dikatakan bahwa segala sesuatu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, berbicara mengenai moral berarti berbicara mengenai etika, berbicara mengenai perbuatan, berbicara mengenai sikap di dalam kehidupan. Baik hubungan kita terhadap pencipta alam semesta, maupun sikap kita terhadap sesama makhluk. Nah, kemudian dalam hal ini, seperti yang saya terangkan tadi, ketika umat Islam itu berbicara mengenai Al-Quran kaitannya dengan perilaku, maka perilaku utama yang dikedepankan oleh umat Islam itu adalah bagaimana kemudian mendudukkan Tuhannya sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dan ini adalah merupakan sebuah penggambaran nyata di dalam ilmu tawqid yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, umat Islam itu diajarkan bagaimana kemudian memahami tentang dazkir dalam Al-Quran. Apa itu? Janji-janji Allah. Ancaman-ancaman Allah. Antara surga dan neraka. Dan kemudian hal ini menyebabkan manusia yang merenungkan kehidupannya dengan cerminan Al-Quran. Menjaga dan kemudian melaksanakan. Mentaati perintah dan menjahui larangan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, moral di dalam Al-Quran itu mencakup tentang ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum. Jadi, di dalam Al-Quran itu, moralnya itu melahami tentang perintah-perintah Allah, amal dan perbuatan yang bermampaat, yang memberi mudarat, perintah-perintah Allah, larangan-larangan, serta ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat sunnatullah. Nah, ini adalah penggambaran nyata tentang moral di dalam Al-Quran. Jadi kami, di dalam kehidupan kami sebagai umat Islam, ada yang disebut dengan akhlak keagamaan yang terkait langsung dengan hubungan kepada Allah dan korelasinya dengan ilmu-ilmu hakikat atau ilmu-ilmu kepribadian terhadap mengenal diri sendiri. Lalu kemudian mengenal sang pencipta. Nah, Al-Quran menerangkan bagaimana kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Bayina. Diterangkan, Ini nyata di dalam pemahaman kami bahwa manusia tidak diseru kecuali supaya menyembahnya kepada Allah. Ini moral. Jadi perintah di dalam Al-Quran, mendudukkan pencipta alam semesta itu untuk disembah. Memurnikan kemudian ketaatan kepadanya, menjalankan ajaran yang lurus, menjauhkan diri dari kesirikan, menyembah kepada utusan, menyembah kepada ciptaan, menyembah kepada manusia. Dan supaya manusia mendirikan ibadah, sholat, menulikan zakat, dan seterusnya. Ini kunci moral di dalam ajaran agabah Islam. Seruannya, Ya ayuhalladina amanu, sinta'inu bis sabri wa s-salat, innallahama as-sabirin. Eh orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar. Dan sholat sebagai pengolongmu, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Karena itulah kemudian Islam selalu tunduk terhadap perintah Allah, dan taat kepada apa yang dilarang untuk tidak dilaksanakan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Jumah. Sama-sama. Iya, lima menit tidak terasa. Open statement dari Pak Jumah. Sekarang kita beralih ke narasumba dari Pakistan. Silahkan Pak Kasih Jati. Aku share screen. Oke, stop dulu. Ya, nanti teman akan dimulai setelah Pak Kasih Jati mulai berbicara. Oke, ajaran moral dalam Alkitab. Ya. Moral itu latin moris. Itu berbicara tentang kesusilaan. Kebiasaan baik. Jadi ini bukan berbicara tentang keisahan Allah. Kalau keisahan Allah itu dogmatika teologi. Bukan kesusilaan, bukan kebiasaan baik. Patokan ajaran moralitas dalam ajaran Kristen adalah teladan. Dan ajaran Yesus. Seluruh ayat dalam Alkitab berpusat pada pribadi Yesus. Ajaran Yesus patokan hukum dalam menilai semua perilaku manusia. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Maka yang diperbaiki adalah manusianya dengan perilakunya. Bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus sempurna. Ajaran moralitas Kristen berpusat kepada hati yang dibahari oleh Yesus. Oke, saya tunjukkan ya. Standar moralitas yang diberikan Yesus. Yesus menerima seluruh hukum moral yang ada di dalam kitab Taurat. Tetapi hukum seremonial dan hukum sipil sudah disempurnakan. Ajaran Yesus tentang keluarga itu monogami kesetian dan kesucian. Tidak ada moral di luar daripada ini. Di luar daripada ini, dalam ajaran Yesus, itu amoral. Dalam pekerjaan, bekerja untuk Tuhan. Bekerja bukan hanya untuk dunia. Ada ajarannya. Hubungan lawan jenis memandang menginginkan perempuan sudah berjina, itu berdosa. Menginginkan di situ artinya itu standar moral yang sangat tinggi. Tentang pemerintah, moralitasnya berikan kepada Kaisar apa yang wajib beri kepada Kaisar. Berikan kepada Allah apa yang wajib berikan kepada Allah. Jadi pusat ajaran moral dalam Alkitab adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini pusatnya. Maka dikatakan standar moralitas yang diberikan oleh Yesus adalah berbuat baik kepada yang baik, itu masih manusiawi. Tetapi berbuat baik kepada yang berbuat jahat, inilah moralitas yang tinggi. Dan ini disebut sifat ilahi. Ajaran Alkitab tidak menengenal berbuat jahat kepada yang berbuat jahat. Berbuat jahat kepada yang berbuat baik. Tidak ada. Tetapi di ajaran Yesus adalah berbuat baik kepada yang berbuat jahat. Berbuat baik kepada yang berbuat baik. Itu yang harus dikerjakan. Dan ini data-datanya ada. Baru sumber moralitas yang benar itu dari mana? Sumbernya adalah dari hati. Artinya kalau hati seseorang tidak beres, kelakuannya tidak beres. Jadi moral itu diawali dari hati yang dibereskan oleh Yesus. Karena dikatakan dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perizinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perizinahan, keserahakan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan semuanya. Itu semua dari hati yang busuk. Jadi kalau orang sukanya percabulan, perizinahan, sumpah palsu, hujat, cakap kotor semua, itu berarti hatinya tidak beres. Bagaimana hati ini dimurnikan? Tempatkan Yesus menjadi pusat hidupnya. Jaga hatimu dengan segala kuas padaan karena di situ terpancar kehidupan. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Semua data-datanya. Maka di dalam ajaran Paulus jelas sekali tentang moralitas ini. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkan, pelajari, terima, lihat, lakukan. Inilah dasar dari moralitas ajaran Kristen. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dipuji. Pikirkan, pelajari, terima, dengar, lihat, lakukan. Itu moralitas. Jadi tidak ada moralitas di luar daripada itu. Maka di sini telah dikatakan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, berhala, ini semua perbuatan-perbuatan yang menyeleweng, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu jelas sekali ya. Untuk apa orang memiliki moralitas yang bagus, sikap hidup, etitud, etika yang bagus? Buktinya adalah bahwa kita orang beriman. Tanda cinta kita kepada Tuhan. Bahwa kita mengasihi Allah kita, kita mengasihi Kristus yang diutus oleh Allah kita. Supaya kita makin mengerti tentang kebenaran. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika moral kita semakin bagus, maka kita akan semakin mengerti kebenaran. Supaya kita menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus, yang menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan. Maka disebut kita menjadi garam dan terang. Menjaga persekutuan dengan Tuhan. Menjaga persekutuan kita dengan sesama. Mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Baru juga moralitas Kristen itu memberikan damai sejahtera. Baru supaya Tuhan memakai kita menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk menyaksakannya. Baru agar kita dapat tempat yang tinggi, memiliki mahkota, nanti diberikan Tuhan. Ini yang harus dipahami tentang moralitas. Jadi moralitas itu, dari pengertiannya jelas sekali, ini sangat jelas. Itu tentang kesusilaan. Bagaimana perilaku kita dengan istri. Bagaimana perilaku kita dengan anak. Bagaimana perilaku kita dengan tetangga. Bagaimana perilaku kita dengan orang yang berbeda keyakinan. Itu berbicara kesusilaan. Itu berbicara tentang kebiasaan yang baik. Jadi bukan berbicara, berbicara iman. Ya tentu, di dalam Alkitab sangat banyak mengatakan tentang Allah itu. Oke, terima kasih. Oke, Waktu Hadis. Terima kasih untuk Pak Kasih Sejati. Kami persilakan dari pihak Kristen bertanya dulu. Selama 10 menit. Lalu nanti Pak Jumah menjawab selama 20 menit. Silakan Pak Kasih Sejati. Bertanya 10 menit. Timer. Timer akan berjalan setelah Pak Kasih Sejati berbicara. Oke, saya share screen. Ini pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana hukum moral dalam Al-Quran. Adakah ayat Quran dan hadis, atau kalau nggak usah hadis sekarang boleh. Adakah ayat Quran yang memerintahkan orang Muslim untuk mengasihi dan memperlakukan orang kabir, orang berdosa dengan sikap yang baik. Kalau ada di Quran mana ayatnya. Kalau tidak ada mengapa. Sebab Allah dalam ajaran terdahulu, yaitu Yahudi dan Kristen, sama-sama menjadikan inti dan nilai seluruh ajaran adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bahkan Yesus sempurnakan dengan mengasihi sesama seperti mengasihi Yesus sendiri. Pertanyaan saya, ada nggak di Quran itu ajaran moral yang mengajarkan orang Muslim bersikap kepada kaum kabir, kepada orang berdosa, bagaimana kalian memperlakukannya? Karena setahu saya di Quran itu cukup banyak saya temukan ayat-ayat untuk mau berperang. Tapi untuk mengasihi saya belum ada. Barangkali Bro Jumah Gurunda, tolong bantu saya untuk mengerti kitab dan keyakinan Anda. Terima kasih. Oke, silakan stop. Pause, pause. Waktu dulu. Pause timer. Tampilkan timer. Tampilkan timer. Waktu menjawab. 20 menit. Timer akan berjalan setelah Pak Jumah berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Al-Quran mengatakan ya di dalam surah Ali Imran, diterangkan bahwa Fabima rahmatim minallahi lin talahum. Walau kun tafadzal qadzal qadzal qalbih. Lam faddu' min hawlik. Di sini sangat jelas diterangkan bahwa maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekat, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian di dalam surah Al-Ma'idah juga dianjurkan untuk memaafkan. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Al-Ma'idah ayat 13. Lalu juga di dalam Al-Quran surah Taha' ayat 44 juga diterangkan, maka berbicara lah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut mudah-mudahan dia sadar atau takut pada Allah. Nah ini sangat jelas di dalam surah Al-Qasas juga, sorry, dalam surah, ya benar, Al-Qasas ayat 77. Di situ juga diterangkan, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu beberapa ayat yang terkait dengan pertanyaan saudara. Silahkan. Al-Quran berapa tadi bro? Silahkan stop, timer. Al-Ma'idah berapa tadi? Ali Imran, Ali Imran ayat 15. Al-Ma'idah? Saya menyebutkan Al-Ma'idah ya? Iya ada tadi, Al-Ma'idah. Ayat 13. Apa yang bro jelaskan menurut saya sangat berbeda dengan yang tertulis. Dikatakan karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mengapa bro ini, saya percaya perkataan bro atau percaya yang tertulis? Al-Ma'idah. Al-Ma'idah 13. Karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka sukar berubah perkataan Allah. Dari tempat-tempat mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka. Yang tidak perkhianat. Oke, saya mau tanya pertanyaan yang baru. Di sini Allah membenarkan baginda nikahi jainat, istri anak angkat mantu. Bagaimana ini ditinjau dari segi moral, anaknya sendiri. Karena menurut saya di dalam Alkitab, kalau di Alkitab dibandingkan, Allah membenci perceraian. Tapi di sini justru baginda dibenarkan untuk mengambil istri dari anak angkatnya, mantan. Anak mengambil istri dari anak angkatnya, mantan. Kalau jelasnya bagaimana ini? Oke, baik. Ketika Anda mengatakan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Sainab, itu dia tidak menikahi istri dari anak. Tapi dia menikahi seorang janda dari seorang umat Islam yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Nah, ada hal yang Allah ingin sampaikan di sini. Bahwa kemudian berdasarkan Al-Quran surah Al-Asab, ayat 36. Disitu diterangkan bahwa Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mu'min dan perempuan yang mu'min Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan Akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka Dan barang siapa mendurakai Allah dan Rasulnya Maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata Jadi di sini ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Sainab Itu hikmannya adalah untuk menghilangkan budaya yang ada pada masa itu Menghilangkan budaya anak angkat Bahwa di mana kegemaran orang-orang Arab pada masa itu adalah mengangkat sebuah anak angkat Dan kemudian diperlakukan seperti anak kandung Lalu kemudian terkait dengan Said dan juga Sainab Itu jelas bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW Sesuai dengan yang pernah dituduhkan oleh orientalis barat Bahwa Rasulullah berusaha untuk kemudian Mengambil istri daripada anaknya Itu adalah salah Karena yang menjadi masalah di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Sainab Itu statusnya sebagai janda Bukan sebagai istri Dan juga bukan sebagai janda dari anak kandungnya Ini yang perlu saya terangkan di sini Jadi kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Sainab Itu tidak ada hubungannya dengan melanggar moral Sama sekali tidak Karena yang dinikahi beliau adalah Istri Apa mantan istri dari Orang yang bukan dari anak kandungnya sendiri Dan itu yang ingin diajarkan kepada Bangsa Jahiliya Bahwa anak angkat itu kedudukannya tidak sama dengan anak kandung Begitu juga dengan istrinya Tidaklah menjadi menantu dalam arti kata yang sesungguhnya Demikian Ini perlu diperhatikan ya Maka tak kalah jahit telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya Menceraikannya Kami nikahkan kamu dengan dia Pertanyaannya apakah waktu itu sudah cerai? Apakah cerai? Karena memang diinginkan kemudian diizinkan Maka dikatakan maka tak kalah Maka ketika jahit telah mengakhiri Artinya sebelumnya belum diakhiri Karena yang kubaca ketika itu datang Si baginda ke rumah Dilihat sedang sesuatu Akhirnya tertarik Jadi disini saya jadi bertanya ya Bagaimana seorang baginda bisa Seharusnya kan kalau ada persoalan diantara anaknya ini Dia harus tolong lah kan Itu menurut saya Bukan malah diapakan Tapi kalau penjelasannya bro seperti itu Ya apalagi mau aku bilang Kami nikahkan kamu dengan dia Jainab Agar tidak ada keberatan bagi orang mu'min Untuk menikahi istri-istri anak angkat Mereka Jadi ini menjadi patokan Tapi sebelumnya belum Menurut saya Bagaimana Anda melihat ini Sedangkan kalau di Ajaran-ajaran sebelumnya Perjarian pun gak boleh Coba dulu bro ini Maka tak kalah jahit telah mengakhiri Keperluan terhadap istrinya Maka ketika Artinya sebelumnya belum Itu gimana itu? Silahkan Berjalan setelah Pak Jumat Berbicara Ya Jadi yang Anda harus pahami kemudian adalah Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu Memberikan Nasihat-nasihat kepada istri Istri daripada Said dan juga kepada Said sendiri Bagaimana kemudian Agar Said itu Cinta dan sayang Terhadap istrinya Dan kemudian Kedua menjalankan tugasnya Sesuai dengan fungsi masing-masing Nah ketika sahabat Saya mengatakan Saudara mengatakan Bahwa Mengakhiri Artinya mereka sudah cerai Terus apa masalahnya disitu? Orang cerai Berarti dia statusnya Bukan lagi istri Nah kalau dia sudah bukan lagi istri Terus dinikahi Apa yang menjadi masalah? Moral apa yang dilanggar disana? Ketika Anda Apa ada seseorang yang kemudian Menikahi Wanita Lajang yang tidak lagi Menjadi istri Daripada seorang laki-laki Sudah? Ya silahkan Anda menjelaskan itu Sumbernya dari mana bro? Ya Sumber penjelasanmu dari mana? Ya silahkan aja baca Alasab Ayat 37 Tidak Tidak ada seperti itu Kalimannya saya lihat Padahal Quran ini sempurna Coba Anda tunjukkan data Anda Ya ini Yang mengatakan yang sebaliknya tadi Ya ini aja Tidak seperti yang itu Dan ingatlah ketika kamu berkata Kepada orang Yang Allah telah melipahkan Nikmat kepadanya Dan kamu juga Telah memberi nikmat kepadanya Tahanlah terus istrimu Dan bertakwalah kepada Allah Sedang kamu menyemunyikan dalam hatimu Apa yang Allah akan nyatakan Dan kamu takut kepada manusia Artinya disini Tidak ada niat Ada keinginan Tapi takut sama manusia Untuk mengambil Sedang Allah lebih baik Berhak untuk kamu Kalau saya Iya Tapi saya tidak bisa menafsirkan Artinya disini Allah menyetujui Keinginan baginda itu Sehingga muncullah ini Tapi tidak bisa lagi Nanti pakai yang lain Ya ini aja Quran ini Nanti sebuah penujul Juga tidak boleh Dan lain sebagainya Hadis juga tidak boleh Ya gimana Artinya bro Baca saja ini Tidak boleh diterangkan lagi Karena ini kan sudah terang Maka takalajai telah mengakhiri Keperluan terhadap istrinya Mencerikannya Jadi dicerikan dulu Kami nikahkan Kamu dengan dia Agar tidak ada keberatan Jadi tujuannya agar tidak keberatan Artinya ada orang yang keberatan Kalau buku yang kubaca Ada lagi katakan Terjadi kehebohan Tapi kan tidak boleh pakai buku Hanya pakai ini Iya Apabila anak angkat telah menyelesaikan Keperluannya terhadap istrinya Dan adalah ketetapan Allah Itu pasti terjadi Ya sudah Ini saja Tidak usah dijelaskan lagi Karena tidak bisa Data bro dari mana Tidak jauh juga aku Karena tidak boleh lagi Diterangkan kan Karena kalian bilang tadi Hanya Quran Kalau pakai hadis Tidak boleh Asubah bunuh juga Tidak boleh Ya sudah baca saja ini Tampilkan tak emang Ya itu betul Sebenarnya benar yang kau katakan Bahwa kita tidak usah Melebar kemana-mana Karena memang ayatnya Sudah menjelaskan itu Kami kawinkan kamu dengan dia Supaya tidak ada Keberatan bagi orang-orang mu'min Untuk mengawini Istri-istri Anak-anak angkat mereka Apabila Anak angkat itu Telah menyelesaikan Keperluannya Daripada istri mereka Atau menceraikan itu Menceraikan istrinya Lalu kemudian ayat selanjutnya Jelas diterangkan disitu Tidak ada suatu Keberatan atas Nabi Tentang apa yang Telah ditetapkan Allah baginya Allah telah menetapkan Yang demikian Sebagai sunnahnya Pada Nabi-Nabi Yang telah terlalu dahulu Dan adalah ketetapan Allah itu Suatu ketetapan Yang pasti berlaku Jadi apa yang Anda permasalahkan Orang menikahi Kemudian wanita Yang sudah diceraikan Oleh istrinya Dan kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Memberikan contoh itu Sehingga orang-orang Yang ada pada masa itu Yang mau menikahi juga Mantan istri Dari anak angkatnya Ya silahkan saja Dimana itu Sebelumnya Adalah hal tabu Bagi orang-orang Jahiliyah Arab Pada masa itu Oke itu tentang Jahit ya Temer jalan Ini gak boleh nih Kalau dengan Naisa Karena di hadis Oke Ini ya Anak mantu Baru kemudian Allah membenarkan Baginda Nikahi wanita Lebih dari 4 orang Kemudian Allah benarkan Baginda Mencerikan istri Dan akan dapat Ganti yang lebih baik Ini semua ada Baru Ada disini juga Tentang hukum Menggauli budak Budak juga boleh digauli Anak mantu juga boleh Bahkan istri Boleh lebih dari 4 Berdasarkan data-data ini Baru bisa juga Carikan istri Diganti dengan Lebih bagus Ini bagaimana Bro menjelaskan ini Tentang moralitas Aku jadi bertanya-tanya aja ya Kalau ini gak boleh Karena ini bukan ini ya Ini 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 hadis Gak boleh hadis Ini Gak boleh juga Hadis Oke itu aja dulu Gimana itu bro Oke Silahkan Pak Jumal Lebih dari 4 Kemudian Dibolehkan Dihalalkan Menggauli budak Dan seterusnya Anda harus tahu Bahwa Satu-satunya Nabi Menjadi pelopor Bagi umat manusia Yang menikahi Istri Sedikit Itu hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu yang perlu Anda pahami Karena kenapa Di dalam kitab Anda juga Diterangkan Bagaimana kemudian Musa Bagaimana kemudian Salomo Bagaimana kemudian Daud Lebih dari Apa yang Anda kira Terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Jadi yang terjadi Pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu Adalah Adalah Hal Yang terjadi Yang dimana Di dalamnya Itu ada Hikmat Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu Menikahi Seorang wanita Itu bukan Tanpa dasar Dan dasarnya Bukan karena syahwat Kebanyakan Di antara Yang dinikahi Itu adalah Janda-janda tua Untuk menolong Mereka Untuk menyemangati Mereka Dalam Menjalankan Syariat Agama Islam Lalu kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu menikahi Wanita Salah satu Hikmahnya Juga adalah Menyatukan Kabila-kabila Arab Yang ada Pada masa itu Nah Ini Yang harus Anda Fahami Bahwa ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu menikah Bukan Tanpa Alasan Ada Alasan Syari'i Yang kemudian Berfungsi Di dalam Menjalankan Misinya Sebagai Nabi Bagi umat Manusia Itu hal Yang terpenting Kalau kemudian Anda berbicara Mengenai Moral Ya Kedudukan Beliau Sebagai Rasulullah Itu sudah Memberikan Cerminan Yang sangat Baik Kepada manusia Kalau hari ini Kemudian Anda Jadikan itu Sebagai penolakan Itu adalah Moral yang Tidak baik Silahkan Anda Buka lembaran-lembaran Di dalam Kitab Anda Bagaimana Kemudian Dalil-dalil Yang ada Di dalamnya Itu jauh Lebih hebat Lebih dasar Menceritakan Tentang orang-orang Terdahulu Yang kemudian Mereka Anggap Saudara Anggap itu Sebagai orang-orang Yang hebat Dan orang yang Diceritakan Dalam kitab Yang Anda Anggap suci Demikian Silahkan Berarti bro setuju ya Bahwa Allah yang menyuruh Boleh kawin Lebih dari 4 orang Untuk baginda Boleh juga mengawini Janda Anak anggap Tapi walaupun Di dalam beberapa data Bukan anak Bukan janda ya Tapi masih anak aktif Baru Anda juga setuju Bahwa Baginda itu Boleh Kawini Buddha juga Gitu Ya Jadi gak masalah bro Ya itulah keyakinannya bro Saya berterima kasih Untuk Keyakinannya bro Kalau keyakinan saya kan Gak seperti itu Karena Yesus Sudah mengajarkan Dengan standar Yang sangat tinggi kudus Itu aja Mungkin saya pertanyaan Ke berikut lah Aku ada Ini Aku banyak bertanya Namanya juga bertanya Ini juga Allah bolehkan Bercerai dan Memukul istri Betulnya nih bro Dan pukullah mereka Katanya Boleh memukul istri Betul itu Memukul dalam arti Kata apa ini Ya ini Jelaskan lah Ini di dalam Ayat ini Katakan Menceraikan istri Boleh Pukul istri Juga boleh Bahkan Mengasingkan istri Kurunglah mereka Dalam rumah Sampai mereka Menemui ajalnya Katanya Bro setuju Dengan hati ini juga Sikap terhadap Seorang wanita Ya Ayat berapa itu Itu di Al-Baqarah 2 3 2 1 2 3 1 Baru 4 3 4 Baru 4 15 Oke Baik Jadi gini Ketika Al-Quran Kemudian Mengatakan Pukul 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 Istrimu Ya Itu Anda harus Pahami Sederhananya Gini Di ayat ini Baik dalam Surah Anissa 3 4 yang tadi Yang Anda Maksud Memukul Disitu Adalah Sebagai Alternatif Terakhir Jadi menurut Ayat itu Apabila Sang Istri Durhaka Maka yang pertama Harus dilakukan Adalah Menasehati Namun Jika Dinasehati Tidak Mempan Atau Tidak ampuh Tetap saja Durhaka Maka Perintah selanjutnya Itulah Pisah tempat tidur Mereka Pisah ranjang Agar Sang Istri Merasa bersalah Atas tingkah laku Durhakanya Nah Jika keduanya Ini Tidak Tidak Merubah Sikap Sang Istri Tidak Mempan Juga Maka Istri ini Boleh Dipukul Disitu Mengenai Pukul Ini Pukul Yang dimaksud Adalah Pukulan Ringan Yang Tidak Sampai Membuat Benjol Tidak Sampai Orang Ini Luka Dan Seterusnya Itu Tidak Tetapi Memukul Dalam Arti Kata Ya Sama Seperti Orang Yang Memukul Istrinya Dengan Bantal Atau Memukul Istrinya Dengan Sarung Atau Kain Itu Yang Dianjurkan Di Dalam Ajaran Agama Islam Bro Itu Menyampaikan Itu Tertulis Dimana Itu Penjelasannya Cuma Baca Aja Lihat Dalam Surah Nisa 34 Itu Soalnya Enggak Ada Kuliah Disitu Pukul Pake Bantal Bro Bentar 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 Timur Gimana Dipausa Silahkan Bang Irben Iya Aku Tidak Menemukan Di Dalam Ayan Itu Pukul Ringan Bahkan Disini Dikatakan Diasingkan Loh Sampai Menemui Ajal Ya Saya Enggak Ngerti Itu Gimana Itu Mengasingkan Sampai Sampai Mati Dimana Itu Terterah Ayat Apa Coba Terangkan Pada Saya Al Quran Surah Saya Tidak Menerangkan Saya Bertanya Surah Pak Kok Sampai Sampai Anda Katakan Anissa 4 15 Coba 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 Sken Oke Saya Sken Biar Dibaca Sampai Ajal Itu Jadi Menurut Saya Lebih Dari Memukul Itu Tekanan Psikologi Tinggi Tapi Kalau Bro Katakan Itu Hanya Memukul Pake Bantal Atau Mungkin Dipukul Ayat Berapa Ini Ada Di Layar Saya Pake HP Kecil Saya Nggak Bisa Lihat Sebut Aja Anda Kan Bisa Membaca Anissa 15 15 Kok Ada Ayat 400 Anissa 15 Anissa 15 Yang Tadi Al-Baqarah Ayat 231 Jadi Disini Oke Bentar Timer Masih Di Pause Jadi Gini Pak Jumat Bantu Yang Pertama Tadi Al-Baqarah Ayat 231 Oke Yang Kedua Anissa Ayat 34 Yang Ketiga Anissa Ayat 15 Oke Silahkan Saya mau Berjalan Jadi gini Saya ambil aja Satu Data ya Di dalam surah Anissa Ayat 15 Disitu Diterangkan Dan para Perempuan Yang Melakukan Perbuatan Keji Ini perbuatan Keji loh Paham ya Perbuatan Keji Itu Kayak Mana Di antara Perempuan Perempuan Kamu Maksudnya Istri Istri Kamu Hendaklah Terhadap Mereka Ada Empat Saksi Di antara Kamu Jadi Harus Ada Empat Saksi Yang Menyaksikan Perbuatan Keji Ini Baru Kemudian Didudukan Sebagai Perkara Keji Apabila Telah Diberi Kesaksian Maka Kurulah Mereka Perempuan Itu Di dalam Rumah Sampai Mereka Yang Anda Permasalahkan Disini Silahkan Yang Keji Itu Apa Itu Yang Keji Nah Itu Dia Seperti Bersina Itu Adalah Perbuatan Keji Tapi Kalau Bersina Muslim Itu Kan Dirajam Bro Iya Betul Tapi Kalau Diasingkan Disitu Nah Ini Kan Ada Saksi Kalau Misalnya Ada Sudah Empat Saksi Jadi Ayat Yang Sangat Jelas Disini Perbuatan Keji Ini Adalah Perbuatan Yang Mungkar Ingkar Terhadap Apa Yang Kemudian Menjadi Kewajiban Sebagai Seorang Muslimah Baik Itu Terhadap Allah Maupun Terhadap Suaminya Yang Melanggar Syariat Itu Yang Perlu Saudara Pahami Lalu Kemudian Ketika Diterangkan Dikurung Perempuan Ini Dalam Rumah Sampai Mereka Menunggu Ajal Ini Ada Masalah Apa Masalahnya Kemudian Yang Salah Itu Kalau Dikurung Di Dalam Penjara Ini Di Dalam Rumah Tapi Tentu Kemudian Ketika Istri Ini Dipenjara Atau Dikurung Di Dalam Rumah Kewajiban Seorang Suami Harus Tetap Dijalankan Dijalankan Dijalankan